Intro Melalui musyawarah pertama pembentukan pengurus cabang kota Batam, Persatuan Menembak Indonesia Perbakin mulai mempersiapkan pembinaan terhadap atlet menembak yang ada di kota Batam. Papua, Perbakin Kepulauan Riau telah menargetkan sebanyak 6 atlet yang akan meraih medali. Untuk itu pembinaan akan dilakukan melalui klub-klub menembak dengan penjaringan atlet sejak usia sekolah. Ketua Pengda Perbakin Provinsi Kepulauan Riau Mas Juhlak mengatakan, Perbakin Kepulauan Riau untuk pertama kalinya meraih prestasi perolehan medali perunggu pada PON 2016 di Jawa Barat. Dari 14 klub menembak yang ada di Kepulauan Riau, sebanyak 3 atlet telah lolos minimum kualifikasi skor pada beberapa kejuaraan nasional. Untuk sistem pembinaan, dari 3 bidang menembak yang ada bidang berburu dan bidang tembak reaksi akan mensubsidi bidang target. Sebab bidang target merupakan tempat pembinaan prestasi sejak usia sekolah. Saat ini ada 3 atlet kita yang sudah lolos minimum kualifikasi skor. Biasakan ada 4-prof. Nah kalau di menembak ini ada seleksi sendiri namanya Kejurnas. Nah itu yang mesti kita ikutin. Sampai 2019 akhir Desember nanti masih ada 2 Kejurnas. Target kita sih meloloskan 6 atlet untuk PON 2020 di Papua. Sementara itu Putra Justisi Respati usai terpilih menjadi Ketua Pengcap Perbakin Kota Batam periodi 2019-2023 mengaku siap mengembangkan olahraga menembak melalui perbakin. Pihaknya mengharapkan dukungan semua pihak terkait dalam menjalankan misi perbakin Kota Batam, terutama adanya koordinasi yang baik bersama KONI Kota Batam. Pembinaan, fasilitasi, dan dukungan terhadap 10 klub menembak yang ada di Kota Batam akan menjadi pekerjaan utama sebab klub-klub menembak merupakan ujung tombak dalam melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Tentunya ingin perbakin menjadi realisasi yang profesional dan berprestasi seperti itu. Di dalam kegiatan menembak ini awalnya memang hobi. Semua hobi menembak seperti itu. Tapi yang kita butuhkan di perbakin ini adalah prestasi. Harapan saya dengan terbentuknya perbakin Kota Batam ini bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi yang akan kita kirim ke kecuali-kecuali nasional seperti itu. Tentu itu semua pasti butuh dukungan dari bagi pihak ya. Terutama kami sangat berharap ada KONI Batam, tadi ada Pak Iskandar juga. Sedikit banyak saya sudah komunikasi bahwa misalnya nanti ke depan ke depan Kota Batam ini ya full support lah untuk KONI begitu juga KONI kepada kami seperti itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV Salam Triberata! Salam Triberata!